keputusan kamu jadi kepotong kemudian disini terlihat ya Dian yang lagi otw tiba-tiba dia mendapatkan sebuah chat dari Hani kemudian Dian pun membaca isi chatnya itu tapi saya belum siap dan tentu saja sekarang ini Dian bingung banget ya sepertinya Dian belum siap untuk membuat keputusan sementara Hani meminta hari ini harus segera keputusannya mau menyakiti salah satu dari mereka dan pastinya sekarang ini Dian itu benar-benar lagi dilanda dilema berat karena Dian itu gak mau menyakiti salah satu dari mereka berdua dan ketika lagi galau seperti itu Dian melihat ada sebuah masjid di dekatnya kemudian Dian pun langsung berdoa mengingat Allah kemudian Dian pun berdoa semoga Allah memberikan petunjuk kepada Dian disini terlihatnya benar-benar beban Dian sekarang ini begitu sangat berat dan hanya kepada Allah lah Dian meminta pertolongan nah tentunya pasti lagi penasaran kan dengan kelanjutan naik ranjang pada hari ini hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 dan kemudian setelah itu Dian pun turun kemudian Dian pun ke masjid itu dan ketika di masjid itu Dian itu berdoa sehusuk-husuknya pokoknya mengharapkan petunjuk dari Allah apa yang sebaiknya Dian putuskan karena pastinya sekarang ini Dian itu bingung banget harus memilih siapa Tias ataukah Honey sementara itu dia tuh bingung ya karena Honey itu adalah juga istrinya dan ibu dari anaknya ya seandainya Dian tau ya kalau ternyata anaknya Honey itu bukanlah anaknya dan seandainya Dian juga tau kalau otaknya Honey itu begitu jahat dan licik pastinya dia gak akan memilih Honey tetapi kan disini Dian itu gak tau ya sementara itu ya pokoknya bingunglah sekarang ini kemudian ada seorang ustadz yang mendekati Dian dan bertanya kemudian ngajak ngobrol Dian nah tentunya kalian pasti makin penasarankan karena disini ustadz itu memberikan nasihat-nasihat yang begitu sangat bagus kepada Dian terima kasih buat kalian dan bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya